Terima kasih. Terima kasih. Jawab Glenn, aku sudah makan, sudah ya, aku sedang di jalan, bahas Tessa dan mematikan sambungan telpon sebelum Glenn menjawabnya. Tessa kembali menangis, menyandarkan keringnya di sepir mobilnya. Sementara Glenn terlihat kecewa saat tahu kalau Tessa sedang di kantor Adam, mendengar dari orang kantor Tessa dan Glenn meyakini, Tessa bukan pilak, tapi baru saja menangis. Di ruangan Adam, ia duduk makan siang bersama Adam dan ditemani Gio juga. Adam sangat senang saat bisa makan siang bersama istri dan anaknya. Kau tumben ke kantor, tanya Adam. Apa tidak boleh? Tanya balik Tiara cenderut. Tidak, hanya tidak biasa saja. Balas Adam. Aku bosan di rumah, jadi aku bawa Gio ke sini. Yuni ada di depan? Jawab Tiara. Adam pun mengangguk dan mengerti. Setelah bersantai cukup lama di ruangan Adam, Tiara pun pamit pulang pada Adam. Meski tak ingin Tiara pulang bersama putranya, karena ia masih ingin berada dengan istri dan anaknya. Namun tidak bisa dihindari, hari ini Adam banyak kerjaan. Dan semua tertunda saat ia hanya ingin bersantai dengan Gio dan Tiara. Tiara lalu keluar dari ruangan Adam. Dan Adam mengantar istrinya sampai di parkiran. Semua karyawan kantor yang banyak belum tahu kalau Adam sudah menikah pun beransuksi kalau Tiara adalah istri Adam. Dan memberi hormat pada Tiara dengan menganggukkan kepala. Mereka juga melihat sosok pria yang selalu dingin pada siapapun termasuk pada karyawan pun terlihat kebapak-bapakan menggendong Gio keluar melewati mereka. Membuat para karyawan berbisku tentang Adam yang menggendong bayi Mungio. Sebelum pulang, tidak lupa Tiara berpamitan dengan Yuki, sahabatnya yang juga sedang sibuk dengan kerjaan barunya di kantor Adam. Tiara lalu masuk ke mobil bersama baby sisternya, Yuni, dan Gio diikuti suaminya. Namun Adam hanya mengantar sampai parkiran. Tiara terlihat senang saat keluar dari kantor Adam. Tiara yang kini sudah bisa menyetir pun duduk di bangku pengemudi. Adam lalu memberikan Gio pada Yuni yang masuk ke dalam mobil. Dan duduk di samping pengemudi. Hati-hati ya sayang, ucap Adam. Dan lagi-lagi membuat Tiara rasanya meleleh dan kegirangan saat mendengar panggilan sayang dari mudut Adam. Ia memandangi wajah suaminya yang sedikit berjongkok. Memandanginya dari luar jendela mobil. Ia sayang, balas Tiara. Dan Adam tersenyum mendengar balasan dari Tiara. Tiara pun menjalankan mobilnya, meninggalkan halaman parkir. Dan Adam melihat mobil istrinya. Adam kegirangan. Dan seketika kehilangan karismanya di depan para karyawan karena kegirangannya. Ia meloncat kegirangan sembari berjalan masuk ke kantor. Bagaikan bocah yang baru mendapatkan juara dalam lomba. Saat sadar sikapnya diperhatikan para karyawan, seketika Adam mencoba bersikap seperti biasa, ia mendehem dan memperbaiki jas yang ia kenakan dan berjalan masuk ke dalam lift. Sementara para karyawan terlihat pada berbisik, membicarakan sikap Adam yang sangat senang ketika kedatangan Tiara di kantor. Anda terlihat senang bos, ledek rio saat Adam sudah sampai di lantai atas. Kembalilah bekerja, jangan mengurusiku, jawab Adam yang tahu rio hanya ingin menggodanya. Namun Adam tidak bisa memungkiri kalau ia memang sedang senang karena Tiara dan Gio datang. Hanya hal kecil, namun ia tidak tahu mengapa kalau ia sangat senang. Apalagi Tiara membalas panggilan sayangnya. Episode 70 Kelelahan Rio Selamat mendengarkan ya. Malam harinya, Adam yang sudah pulang dari kantor dan sudah mandi dan makan bersama keluarganya duduk di luar keluarga. Ia duduk di samping Tiara dan Tiara bersandar di samping Adam. Dan, Tiara sudah melahirkan. Kapan kamu akan melakukan resepsi yang pernah kita bicarakan? Tanya Bu Meri. Tiara lalu menoleh ke arah suaminya yang mendapatkan pertanyaan dari ibu mertuanya. Bulan ini mah, aku akan mengatur semua. Mama tenang saja, jawab Adam sebalik mengelus rambut istrinya. Tiara pun tersenyum. Kesokan harinya, di kantor Adam dan Rio sangat sibuk dengan banyaknya proyek yang masuk membuat mereka sibuk. Adam yang teringat pada resepsi pernikahan dengan Tiara yang sudah direncanakan sejak lama, akan dilaksanakan setelah Tiara melahirkan pun langsung menghubungi Rio. Iya bos, Rio mengangkat telpon rumah. Keruanganku, sebentar, ucap Adam memerintah. Baik bos, balas Rio. Rio mengelah nafas dengan berat karena merasa sangat lelah melalui kerjaan yang begitu banyak, dan lagi ia dipanggil Adam ke ruangannya. Tok, tok, tok. Masuk, Adam mempersilahkan. Tolong bantu aku siapkan resepsi pernikahanku dengan istriku, ucap Adam sembari ia meletakkan sebuah kertas, tanggal dan jam acara yang ia inginkan. Rio terdiam sejenak. Di tengah kesibukannya, ia bahkan harus melakukan hal yang diluar dengan kerjaannya. Lalu ia mengambil kertas itu. Baik bos, jawab Rio. Minta Yuki untuk membantumu. Kalau perlu, dia jadi asistenmu. Ucap Adam. Baik bos, balas Rio. Adam lalu menggerakkan tangannya, meminta Rio untuk pergi. Dan Rio pun pergi dari sana. Dan kembali ke ruangannya. Rio menyadarkan kepalanya di kursi kerjanya. Mencoba merenggangkan otak tubuh dan pikirannya. Yang terasa lelah. Sembari tangannya mewijat kecil kepalanya. Sepertinya akan butuh liburan. Ucap Rio dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar kantornya. Membuat Rio terkejut. Dan kembali ke duduknya yang tegak. Masuk. Ucap Rio dan masuklah Yuki ke dalam. Ada apa? Tanya Rio heran dengan kedatangan gadis itu. Pak Adam meminta saya untuk membantu bapak. Jawab Yuki. Rio lalu menunjukkan jari tangannya ke sebuah arah. Dan membuat Yuki mengikuti arah tunjukkan jari pria di depannya. Itu meja kerjamu. Ucap Rio. Mulai sekarang. Belajarlah memahami kerjaan dengan cermat. Kau akan menjadi asistenku mulai hari ini. Ucap Rio itu. Apa? Balas Yuki terkejut. Yang tak menyangka ia akan menjadi asisten Rio. Kenapa? Tanya Rio heran. Tidak apa-apa. Balas Yuki menyengir. Dan masih berdiri di hadapan Rio. Lalu kau menunggu apa? Cepatlah ke mejamu. Ucap Rio. Dan Yuki dengan cepat duduk di meja kerjanya. Ma-ma-apa? Balas Yuki menyengir. Rio yang melihat hanya mengangkat kedua alisnya. Dan menggeleng-gelengkan kepala. Di tempat lain, Tiara sedang berbesama Bu Meri masuk ke kamar Bu Meri. Tiara, mama ingin menunjukkan ini padamu. Ucap Bu Meri mengeluarkan sebuah kotak perhiasan. Apa, Ma? Tanya Tiara. Ini, Bu Meri memberikan sebuah kalung dan sebuah anting-anting di dalam kotak perhiasan itu. Cantik sekali, Ma. Balas Tiara tersenyum melihat sebuah kalung di tangannya. Ini perhiasan turun-temurun dari keluarga saya. Ibu saya yang adalah neneknya Adap memberikan kalung itu pada saya sebagai menantu tertua. Dan sekarang mama ingin memberikan perhiasan ini pada kamu, nak. Ucap Bu Meri tersenyum. Tiara gak bisa, Ma. Tiara takut tidak bisa menjaga ini dengan baik. Ucap Tiara menolak dengan sopan. Tidak apa. Mama percaya kamu bisa menjaga dan menghargai ini semua, nak. Balas Bu Meri. Tiara lalu memeluk Bu Meri. Dan Bu Meri membalasnya. Makasih ya, Ma. Balas Tiara tersenyum. Iya, nak. Sekarang ini milikmu. Jaga baik ya, sayang. Balas Bu Meri. Iya, Ma. Sautiara tersenyum. Para pendengar semua, episode kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.